Hai pujuh pusat mantap sobat ambiar mak biar ambiar ngewon nge ngalor ngedul nyetang ngulor munggah mudun raka rokarawan sobat hehehe wah sampai cembernya aset sobat nah Halo sobat jumpa lagi di channel Andri Teknik nah di video kali ini saya akan merubah pompa air jetpump ini ya Nah pompa air jetpump ini akan saya rubah menjadi pompa air kolam ya yaitu saya akan mengganti pipa isap dan pipa keluarnya menggunakan pipa ukuran satu setengah in ya ini pipanya sobat nah ini akan saya taruh di atas untuk pembuangan airnya ya atau pipa dorong dan ini untuk pipa isapnya kita akan saya pasang pada bagian isap dan untuk yang bagian bawah itu akan saya bundu atau saya tutup Hai nah sobat langsung saja simak videonya nah ini adalah proses pelebaran untuk bagian pipa isap dengan ukuran 1,5 in atau satu setengah in ya nah ini akan saya lelah sobat supaya dia lebih kuat Hai ini pompa air merek washer dengan lubang diameter 1,4 in saya jadikan satu setengah ya nah untuk pelebaran bagian atas itu saya menggunakan bor seperti ini di tahapnya sudah selesai tinggal pemasangan ya atau pengelasan nah nanti di lihat ya cara pemasangannya sobat nah ini sobat penampakannya ya sudah selesai saya modif sudah saya bubut juga sudah saya elas ya nah hasilnya seperti ini sobat tuh dengan pipa isap dan pipa keluar ukuran 1,5 in ya untuk dalamnya tetap ya saya tidak merubahnya karena pada merek washer ini dia sudah mempunyai lubang yang besar ya pada pipa isapnya jadi saya hanya memberi pipa yang lebih besar dan saya pun juga tidak merubah bagian impeler ya tetap ukuran sama nah ini setelah saya pasang nanti dilihat jah semburannya seperti apa dan ini sengaja tidak saya buat yang ukuran 2 in ya karena kalau saya buat yang ukuran 2 in nanti kasihan kumparannya biarkan cepat panas itu dikarenakan kumparannya agak kecil ya yang tipe ini ya nah akan saya rakit dulu sobat akan saya rakit dulu ya kita pasang dulu bagian silnya kita sebuli dulu sobat biar bersih setelah itu kita pasang silnya kita mencapkan ke sini sobat nah nah kalau sudah mancap kita pasang impeller nya ini impeller nya berbentuk kotak ya dia tanpa menggunakan sepi sudah nyantol alias sudah ikut puter ikut muter sama asnya nah cara pemasangannya pun lebih gampang sobat tuh ya cukup dipenak-penak lalu kita beri baut nah nggak kelihatan ya setelah itu jangan lupa yang paling penting ya itu kita si seti sobat sampai benar-benar siset nah nah sudah setiap sobat nah aman dan untuk cover nya yang merek washer ini cukup mudah sobat itu dipasang pada impeller nya juga langsung kayak gini ya nah itu lebih gampang yang japan biasanya untuk cover impeller nya itu ada di keongan sini ya dari rumah keongan sini yang itu agak sulit untuk melepasnya ya kita harus mencongkelnya ya tapi kalau merek ini cukup mudah sobat tinggal kita buka bautnya saja dia sudah lepas ya nah berarti ini sobat nah langkah selanjutnya akan saya baut saya akan memasang bautnya ya disini ya pasang bautnya baut ukuran sekuluan ini sobat lalu kita setiap lalu kita setiap nah sudah terpasang sobat langkah selanjutnya kita coba putarannya ya putarannya lancar ya aman terkendali bukan aman dikendalikan ya tapi terkendali nah dan langkah selanjutnya sobat kita tinggal pasang ini ya keongan yang sudah saya modifikasi ini ya hmm merknya washer ini saya pakai dempul sobat tadi sudah saya las tapi saya lapisi dengan dempul supaya mencegah kebocoran ya dan apabila kita cat dia bisa nempel nah akan saya pasang dulu untuk bagian karet gelang wah bukan karet gelang ini sobat ini karet AC nya ya hehehe kalau karet gelang kayaknya gak ada yang sebesar ini ya oh 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 hehehe nah ini saya pasang disini ini makplek nah dan setelah itu saya beri silen sobat jangan lupa untuk pak pak kita beri silen semua untuk mencegah kebocoran ya ini saya beri lem kaca tuh ini pompa airnya ada rantai nya sobat dikasih rantai supaya gak hilang kata pemiliknya karena tempatnya di luar ya hehehe dikencang sobat eh namanya disini tuh dikencang supaya gak kabur nah sudah merata kita ratakan lagi biar lebih merata ya nah nah sudah beres tahap selanjutnya kita pasang bagian keongannya keongannya hehehe terbalik terbalik nah kita ancipkan kesini cobat kita ancipkan setelah kita ancipkan kita tutup-tutup sedikit ya pakai palu yang sangat-sangat bagus ini ya sedangannya cendek banget oke lalu kita pasang bautnya kita pasang bautnya lepaskan ch numen di ruangan setelah itu kita sih setia selamat menikmati kurang dua lagi nah sudah selesai pemasangan keongan sudah selesai cukup mudah bukan untuk yang jenis ini memang lumayan mudah sobat karena untuk cover impalernya kita tidak perlu sulit-sulit bongkar dia pakai gaut jadi kita mudah untuk membongkarnya nah sobat dengan ini pompa air jet pump menjadi pompa air kolam jadi kelebihannya dia bukan di daya hisap tapi sekarang kelebihannya ada pada debit air yang dihasilkan dan dia mempunyai daya hisap itu maksimal sekitar 8 meter untuk daya dorong kemungkinan dia masih bisa sampai 8 meter pula nah sobat hasil saja kita coba ke tempat biasa ini akan saya pasang dulu bagian drat-dratnya nanti kita lakukan uji coba nah sobat sekarang kita lakukan uji coba sudah di tempat seperti biasa ini tadi habis hujan jadi basah dan ini akan saya colokkan ke litrik kita lihat semburannya wujud pusat mantap cobat ambiar mak biar ambiar nyewon nengen ngalor nyedul nyetan ngulor munggah mudun raka rokarowan cobat wah sampai sumbernya asap cobat sampai sumber yang ada pada berberan saya itu langsung asap ya langsung surut karena berberannya cuman 2 in ya jadi dia surut Saking besarnya ini Alirannya Seperti kali mengalir Pak kenal Wah ini cocok banget Buat kolam Wah habis Ternyata sampai sumber saya Tidak mengatasi Sumbernya tidak menutup Kita coba sekali lagi Langsung kencang Bukti kalau sumbernya Tidak mengatasi Turun Nanti putus Nah ini namanya Modifikasi pompa air jet pump Dijadikan pompa air kolam Seperti ini alirannya Mantap Nah sobat Sekian dulu ya video dari saya Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Oke Jangan lupa Di like videonya Atau bagikan ke teman-teman kalian Jika ini berguna Dan jangan lupa Ditunggu video selanjutnya Yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua Oke Salam Andri Teknik Tumberin teh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton